Wali Kota Batam Muhammad Rudi membagikan beras gratis kepada masyarakat belakang padang. Beras hasil tegahan bea cukai ini diberikan menyusul kelangkaan bahan pokok yang sempat terjadi di belakang padang pekan lalu. Wali Kota mengatakan pada awalnya bea cukai akan memberikan 10 ton, namun setelah adanya permintaan tambahan dari pemerintah Kota Batam, bea cukai memberi tambahan 5 ton lagi, sehingga total 15 ton yang dibagikan untuk masyarakat belakang padang. Beras 15 ton ini dikemas menjadi 5 kg dalam satu bungkus, maka didapatkan 3.000 kemasan untuk dibagikan ke masyarakat. 15 ton dibagi 5 dapatlah 3.000 kantong, artinya 3.000 dikurangi 2.648 masih ada, 352. Saya titip kepada Pak Caman dan Pak Lurah, sisanya ini dibagikan kepada saudara kita yang hari ini. Pemberian beras gratis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam dengan Kepala Bia Cukai Batam pada 13 Februari yang lalu. Pertemuan dilakukan pasca Gubernur Kepri meninjau langsung kondisi kelangkaan di belakang padang. Menipisnya stok bahan pokok termasuk beras di belakang padang berlangsung sekiranya 10 hari yang lalu. Hal ini terjadi setelah adanya penangkapan kapal pengangkut bahan pokok dari Batam ke belakang padang oleh tim Bia Cukai. Karena sesuai dengan aturan Undang-Undang Kawasan Pelabuhan Bebas, Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone, setiap barang yang keluar dari Batam harus melengkapi berkas dan membayar pajak pertambahan nilai. Agar kejadian serupa tidak terulang, pemerintah diminta menyiapkan gudang bagi para distributor khusus kawasan di luar FTZ.